Terambungan pagi, Bapak kita peduli oleh LNG White, 27 Desember 2019. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, lautan segala isinya, ala yang maha pengasih, maha penayang, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh bangunan perbakti dan sebagaimana kami baca firmanmu serta nasihat melubuat. Kiranya Yesus, tolong kami agar mengerti, agar semua kami boleh diubahkan, bersiap untuk menantikan ke tanganmu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak ala yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Renungan hari ini berjudul, Selamat datang di kota Allah. Ait inti terdapat dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata Tuhan yaitu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dengan kasih yang tak terucapkan, Yesus menyambut hamba-hambanya yang setia kepada sukacita Tuhan mereka. Sukacita jurus selamat adalah dalam melihat dalam kerajaan kemuliaan jiwa-jiwa yang telah diselamatkan oleh penderitaan dan penghinaan yang dialaminya. Dan umat tebusan akan menjadi pengambil bagian dalam sukacitanya. Saat mereka melihat diantara orang-orang yang diberkati, mereka yang telah dimenangkan di dalam Kristus melalui doa-doa mereka, usaha mereka dan pengorbanan mereka yang penuh kasih. Saat mereka berkumpul di sekitar tahta putih agung, kegembiraan yang tak terkatakan akan mengisi hati mereka. Ketika mereka melihat orang-orang yang telah mereka menangkan bagi Kristus, dan melihat bahwa yang satu itu telah memenangkan yang lain, dan yang lain lagi, semua dibawa ke tempat kedamaian. Di sana untuk menaruh mahkota mereka di kaki Yesus, dan memuji dia sepanjang masa kekekalan yang tiada akhirnya. Saat umat tebusan disambut di kota Allah, terdengar seruan kegembiraan pemujaan di udara. Kedua Adam akan segera berjumpa. Anak Allah sedang berdiri dengan tangan terbuka menerima, Bapak dari segala bangsa itu, makhluk yang diciptakannya, yang berdosa terhadap penciptanya, dan yang baginya tanda penyaliban ditanggung oleh tubuh juru selamat. Ketika Adam melihat tanda paku kejam itu, ia tidak jatuh ke dada Tuhannya, namun dengan rasa malu menjatuhkan diri di kakinya, sambil menangis, layak, layaklah anak lomba yang disemblih. Dengan lembut, juru selamat mengangkat dia, dan menyuruh dia melihat kembali sekali lagi, rumah Eden yang darinya, ia telah begitu lama diasingkan. Setelah keluar dari Eden, kehidupan Adam di bumi penuh dengan kesedihan. Setiap daun yang mati, setiap korban upacara, setiap kutuk pada wajah indah alam, setiap noda pada kemurnian manusia, adalah pengingat baru akan dosanya. Dengan kerendahan hati penuh kesabaran, ia menanggung hukuman atas pelanggaran, hampir seribu tahun lamanya. Dengan setia, ia bertobat dari dosanya, dan percaya pada kemurahan juru selamat yang dijanjikan, dan ia mati dengan harapan akan kebangkitan. Anak Allah menebus kegagalan dan kejatuhan manusia, dan sekarang melalui pekerjaan penebusan, Adam dikembalikan lagi pada wilayah kekuasaannya yang pertama kali. Sudara ku dalam Tuhan, rendungan hari ini dikutip dari buku kemenangan akhir BAM 40, atau bisa juga dibaca dalam buku rendungan Maranatha tanggal 3 November. Pada saat itu, pada saat Yesus menyambut umat-umatnya yang ditebus masuk dalam kota Allah, maka doanya, doa Yesus kepada Bapaknya, akhirnya genaplah. Yesus dahulu berdoa dalam Yohanes 17 ayat 24, Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesaya juga, nubuatan Yesaya juga digenapi. Yesaya 8 ayat 18, yang berkata, Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Namun, semua kegenapan ini, sebelum semuanya masuk ke dalam kota Allah, ada yang Yesus perlu lakukan. Apa itu? Kebenangan akhir halaman 681 paragraf 2 menuliskan, Sebelum memasuki kota Allah, Juru Selamat menganugerahkan kepada para pengikutnya lambang kemenangan dan menyelamatkan kepada mereka lencana kerajaan. Apakah itu? Dalam kalimat selanjutnya, yang nyelamat menganugerahkan tentang mahkota dengan tulisan nama baru sebagaimana Wahyu 2 ayat 17 nyatakan. Kemudian ada diberikan daun palem kemenangan serta kecapi yang bercahaya. Ini semua harus diberikan sebelum umat-umat tebusan masuk kota Allah. Sebab nanti pemimpin malaikat memainkan lagu, setiap tangan dari umat tebusan akan memainkan kecapi dengan mahir. Musik yang dihasilkan bersuara lembut merdu. Luar biasa. Puji Tuhan. Lalu, dalam paragraf 3, yang nyelamat lanjutkan, Di hadapan umat tebusan tampaklah kota suci itu, Yesus membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang mutiaranya dan bangsa-bangsa yang telah memerihara kebenaran masuk ke dalamnya. Sudah tentu sebelum masuk, pintu harus dibuka dulu dan yang membuka adalah Yesus. Pada saat umat Allah yang selamat masuk ke dalam kota Allah, ada sebuah pertemuan yang mengharukan, yaitu pertemuan Adam pertama dan Adam yang kedua atau yang terakhir. Pendungan hari ini ada berikan gambaran singkat. Mari kita lihat lansutannya. Dalam kemenangan akhir, halaman 683, paragraf 2, yang White menggambarkan. Dengan diliputi sukacita, ia memandang pepohonan yang dahulu pernah menjadi kesenangannya. Ia di sini adalah Adam yang pertama. Pohon-pohon yang buahnya dikumpulkannya sendiri pada waktu ia masih belum berdosa dan masih dalam kesukaan. Ia melihat pokok anggur yang telah dirawatnya sendiri dengan tangannya sendiri dan bunga-bunga yang pada suatu waktu ia senang memeliharanya. Pikirannya menangkap realitas pemandangan itu. Ia mengerti bahwa sesungguhnya inilah Eden atau Virgaus yang telah dipulihkan. Sekarang lebih indah daripada waktu ia dihalau dari dalamnya. Juru selamat menuntunnya ke pohon kehidupan dan memetik buahnya yang mulia lalu menawarkannya kepada Adam untuk dimakan. Ia melihat keskelilingnya dan melihat rompongan besar keluarganya yang telah ditebus. Berdiri di Firdaus Allah. Kemudian ia meletakkan mahkotanya di kaki Yesus dan rebahkan dirinya ke dadanya dan memeluk penebus itu. Ia memetik kecapi emas dan kubah-kubah surga menggemakan nyanyian kemenangan. Layaklah, layaklah anak nomba yang tersemblih namun hidup kembali. Keluarga Adam menyanyikan nyanyian mereka sambil meletakkan mahkota kaki meletakkan mahkota mereka di kaki Juru selamat dan tunduk kerapannya dengan ujian. Suara ku dalam Tuhan Jangan lewatkan pemandangan peristiwa ini. Meski roh nubuah coba gambarkan dipastikan peristiwanya nanti lebih indah dari kata-kata. Apakah kita saja manusia yang berbahagia? Dalam halaman 684 paragraf 1 Pertemuan ini disaksikan oleh malekat-malekat yang menangis pada waktu kejatuhan Adam dan bersuka cita pada waktu Yesus sesudah kebangkitannya naik ke surga telah membuka kuburan bagi mereka yang akan percaya kepada namanya. Sekarang, mereka melihat pekerjaan penembusan itu diwujudkan dan mereka menyatukan suara dalam nyanyian ujian. Malekat-malekat juga turut bersuka cita. Luar biasa. Bisa lihat betapa besar nilai penembusan itu. Kemudian setelah di dalam kota Allah setelah umat-umat masuk dalam kota Allah umat-umat tebusan bernyanyi dan memuji. Siapa yang mereka puji? Kemenangan akhir halaman 685 paragraf 2 menyatakan di tengah-tengah lambayan daun-daun palem mereka mengumandangkan nyanyian pujian yang jelas merdu dan harmonis. Setiap suara menyanyikan lagu hingga lagu itu memenuhi seluruh kubah surga. Apa yang mereka bilang? Keselamatan bagi Allah kita yang duduk di atas tahta dan bagi anak lomba. Dan seluruh penghuni surga menyambut dengan kata Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan akan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7 ayat 10 dan 12 Siapakah yang dimaksud dengan Allah yang duduk di atas tahta dan anak lomba? Anak lomba kita semua sudah tahu yaitu Yesus Kristus. Namun Allah banyak yang belum yakin siapa dia. Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 16 yang berbunyi dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak lomba itu. Wahyu 6 ayat 16 ini berbicara tentang orang-orang yang jahat. Mereka minta ditimpa karena mau bersembunyi dari berapa oknum? Dua oknum yaitu dia yang duduk di atas tahta dan anak lomba. Mereka yang jahat akhirnya mengetahui siapa yang harus disembah tetapi terlambat. Kemudian kita lihat Wahyu 7 ayat 10 yang white kutip tadi dan langsung kita sandingkan. Wahyu 7 ayat 10 berkata dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak lomba. Wahyu 7 ayat 10 menyatakan tentang kelompok yang menang dan mereka memuji berapa oknum? Dua oknum yaitu Allah yang duduk di atas tahta dan anak lomba. Lihat perbandingannya. Di Wahyu 6 disebut dia yang duduk di atas tahta di Wahyu 7 disebutkan Allah kami yang duduk di atas tahta. Di sini jelas Allah yang dimaksudkan adalah tunggal. Siapakah Allah kami tersebut? Allah yang dikabarkan oleh malekat pertama. Siapa dia? Allah Bapak. Perhatikan secara ringkas ayat-ayat berikut ini yang menjelaskan siapa Allah yang duduk di atas tahta itu. Wahyu 14 ayat 7 pekabaran malekat pertama menyatakan dan ia berseru dengan suara nyaring takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah pekabaran malekat pertama kepada dunia kepada semua yang diam di atas bumi. Siapakah Allah yang dimaksud? Perhatikan Allah ini yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Karena itu ingat yang ditandai dengan warna pink karena itulah dasar kita untuk melihat siapa Allah yang kita akan sembah ini atau yang takut yang perlu kita sembah. Kita baca Tisan 14 ayat 15 Hai kamu sekalian mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Kami meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya ini juga disebut Allah yang hidup. Siapa dia? Tapi sebelum kita lihat siapa dia masih ada sebutan lain. Mari kita lihat dalam kisah 17 ayat 24 yang berbunyi Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ia adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak dia dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Perhatikan terus yang pink karena itu berhubungan dengan yang lainnya. Sambutan lain dari saya ulangi sebutan lainnya dari Allah yang hidup adalah Tuhan atas langit dan bumi. semua sebutan ini perlu kita gabungkan karena semuanya berbicara tentang oknum yang sama. Sebab Allah yang hidup adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Allah ini juga disebut Tuhan atas langit dan bumi. Nah siapakah dia? Kita baca pernyataan Yesus langsung. Matthew 11 ayat 25 Sebab dialah yang mengenal. Yesus sangat jelas menyatakan pada waktu itu berkatalah Yesus aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jelas sekali siapa yang dimaksud Yesus menyatakan bahwa itu adalah Bapaknya. Yesus sendiri jawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang siapa Allah yang perlu disembah dan dimuliakan. Nah tadi disebutkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah yang hidup. Siapakah dia? Apakah Allah yang hidup ini adalah Allah Bapak juga? 1 Tessanolika 1 ayat 9 dan 10 baru tuliskan Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Allah yang hidup tersebut punya anak namanya Yesus Kristus. Tidak heran Yesus panggil dia Bapak. Perhatikan Allah Bapak juga disebut Allah yang benar bukan hanya Allah yang hidup tapi yang benar. Kita ingat kembali doa Yesus berikut ini. Doa yang sangat penting kita ingat. Doa 17 saya 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus dalam ayat ini berdoa kepada Bapaknya dan dia sebut Bapaknya satu-satunya Allah yang benar. Jadi jelas sekali bahwa Allah yang dimaksud dalam perkabaran malaikat pertama adalah Allah Bapak. Allah inilah yang duduk di atas tahta yang dipuji oleh umat-umat tebusan bersama anak domba. Di surga nanti hanya dua oknum yang dipuji yaitu Allah Bapak dan anaknya. Inilah yang Alkitab dengan jelas nyatakan. Karena judul renungan hari ini berkata selamat datang di kota Allah. Artinya selamat datang di kota Allah Bapak. Apakah masih ada bukti lainnya? Lihat perkataan Yesus berikut ini dalam Yandas 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku. Kepada berapa disini yang kita harus percayai? Dua saja. Kemudian ayat 2 Di rumah Bapakku berarti Allah tadi adalah Bapaknya persis seperti yang kita sudah baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kota Allah adalah rumah Bapaknya Kristus yaitu Allah yang telah kita yaitu Allah yang kita perlu takut akan dia muliakan dia dan sembah dia. Dan waktu Yesus turun ke dunia untuk bangkitkan umatnya yang setia dan bawa pulang ke rumah Bapak apa yang Bapak lakukan? Kita sudah pelajari Yesus turun menjemput semua umatnya. Perhatikan apa yang Bapak lakukan. Dalam Bible Commentary sidit 7 atau volume 7 halaman 950 paragraf 7 yang White tuliskan kita diselamatkan sebab kasih Allah pembelian darah Kristus dan tidak hanya dia mengampuni orang berdosa yang bertobat tidak hanya dia akan mengizinkannya untuk memasuki surga tetapi dia Bapak dari kemurahan akan menunggu pada gerbang-gerbang surga untuk menyambut kita untuk memberikan kita jalan masuk berlimpah kepada rumah orang-orang yang diberkati. Suatu gambaran yang indah sekali. Bapak menunggu di gerbang surga untuk menyambut kita. Jadi anak turun menjemput dan Bapak menunggu di rumahnya. Masih ingat tentang 10 anak darah? Mempelai pria pergi menjemput mempelai wanita dan dibawa pulang ke rumah mempelai pria. Ini adalah praktek pernikahan orang Yahudi dan karenanya Yesus gunakan jadi perumpamaan. anak domba turun menjemput umatnya dan membawanya pulang ke rumah Bapaknya. Ingat baik-baik kebenaran tentang Allah Bapak dan anaknya ini. Karena suratku dalam Tuhan mari kita bersiap untuk peristiwa besar di kota Allah Bapak dan itu hanya dapat terjadi bila kita menerima anaknya hidup dalam hati kita melalui kehadiran roh anak Allah. Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha pengasih sumber segalanya. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul dan berbaki dalam nama anakmu Yesus Kristus dan diingatkan tentang peristiwa penyambutan Yesus akan umat-umatnya yang dia telah jemput ke dunia masuk dalam kota Allah yaitu kota kota bapaknya rumah bapak Tuhan ini adalah peristiwa yang besar yang nantinya akan terjadi dalam hidup mereka yang selamat dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamnya nanti salah satunya seperti Adam pertama bertemu dengan Adam kedua satu pertemuan yang mengharukan biarlah kami mulai hari ini bersiap dengan sungguh-sungguh agar bila mana tiba waktunya kami semua didapati benar dan campur tangan oleh kanannya karuniakan dan curahkanlah roh anakmu dalam hati dan pikiran kami agar ini yang mengubahkan hidup kami satu-satunya yang kami bawa hanya karakter kami dan itu boleh terjadi hanya dengan kehadiran roh anak Allah terima kasih atas kebenaran ini bersama kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi ampuni kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allahmu hanya melalui nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen